Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam zahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, Panjendengan pasti sudah paham. Setelah lebaran ini, kasus COVID di Jawa Tengah meningkat drastis. Yang paling utama tentu di Kudus. Bayangkan, dalam satu minggu ini saja, penambahan kasus positif di sana mencapai 317 orang. Total kasus aktif di Kudus pada 6 Juni mencapai 1.678 dan menjadi kabupaten dengan kasus aktif tertinggi di Jawa Tengah. Setelah kita telusuri, penyumbang utama meledaknya COVID di sana adalah klaster keluarga. Dari 284 klaster keluarga yang ada di Jawa Tengah, setelah lebaran, Kudus menyumbang 68 klaster sendiri. Sedangkan total kasus aktif di Jateng pada 6 Juni tercatat 10.297. Ada kenaikan 1.277 kasus dalam satu minggu terakhir. Dan 8 kabupaten di Jawa Tengah kembali menjadi zona merah. 8 daerah itu ada Demak, Kropogan, Pati, Jepara, Sragen, Kabupaten Tegal, dan Brebes. Terus terang, Bapak Ibu, saya sedih dan ngelus dodo. Karena mau dibilang geloh atau menyesal, ya pasti menyesal. Mengingat bulan puasa kemarin, kita telah berhasil menurunkan angka penularan sampai pada level terendah sejak awal tahun. Boleh jadi, Bapak Ibu, meningkatnya kasus itu ada kaitannya dengan mudik lebaran kemarin. Karena fakta, 936 ribu orang masuk ke Jawa Tengah sepanjang 18 April hingga 25 Mei 2021. Tapi jelas itu bukan satu-satunya faktor. Pengamatan kami di Kudus, termasuk kemarin ketika pantauan dengan Panglima TNI dan Kapori, Pala BNPB, kami mendapatkan fakta. Ada lemahnya koordinasi antar instansi. Sejumlah pembiaran dalam pelanggaran progres juga kami temukan. Bahkan, ada rumah sakit yang membiarkan pasien COVID ditunggu keluarga. Ya Allah, tapi Bapak Ibu, bentuk ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Selain menguras energi, ya percuma, lawung sudah terjadi. Lebih baik jadi evaluasi dan kita gunakan sebagai pengalaman agar penanganan jauh lebih optimal. Bapak Ibu, untuk kasus di Kabupaten Kudus ini, saya sudah membentuk tim khusus yang terdiri dari DINGES, Dispermas Des Dukcapil, ada juga Satpol PP Bergabung, BBBD, dan tentu kami selalu didukung oleh TNI Polri. Tim ini saya perintahkan ngantor di sana, ngantor di Kudus, untuk menangani 8 kecamatan yang zona merah. 120 tenaga kesehatan juga sudah kami kirim. Dari dokter umum, dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, perawat, analis kesehatan, dan 33 alat kesehatan juga kami kirim ke Kudus. Antara lain ada ventilator dan oksigen konsentrator. Saya juga sudah menyalurkan 60 ribu tablet obat-obatan yang kita kirim dari provinsi ke Kudus. Sebagai langkah antisipasi, kami siapkan juga tempat isolasi terpusat di BPSDMD yang ada di Semarang, dan tentu asrama haji Donohudan yang ada di Boyolali. Sampai malam ini sudah 92 pasien dari Kudus kita evakuasi ke Donohudan. Karena itu, Bapak Ibu, bagi warga Kudus yang sampai sekarang masih isolasi mandiri di rumah dan menginginkan untuk pindah ke tempat isolasi terpusat, monggo menghubungi saat gas COVID setempat. Dan Alhamdulillah, usaha kita itu diperkuat oleh Kementerian Kesehatan yang langsung ikut mengirim 38 dokter dan 70 perawat dan ditambah dengan 50 ribu antigen dan 1 PCR mobile. Belum lagi suplai dari BNPB yang juga sangat membantu dari masker, hand sanitizer, dan tindak isolasi. Mudah-mudahan, ikhtiar yang kita lakukan ini bisa segera menurunkan kasus yang terjadi di Kudus. Bapak Ibu, sedulur-sedulur KUKAPEH, sebagai langkah lanjutan, baru saja saya mengumpulkan seluruh Bupati Wali Kota yang ada di Jawa Tengah. Bersama Pak Menteri Kesehatan, kami diberikan briefing, lalu kita teruskan memberikan arahan melalui daring dalam perang melawan COVID. Intinya ada 5 poin. Pertama, seluruh daerah saya minta untuk menghitung ulang kapasitas tempat tidur ICU maupun isolasi yang ada di rumah, termasuk yang ada di rumah sakit. Dan tentu saja SDM dari tenaga kesehatan yang ada. Kalau kurang, segera ditambah. Kalau tidak bisa, telepon saya. Kedua, setiap kabupaten kota harus menyiapkan tempat isolasi yang terpusat. Boleh menggunakan gedung yang tidak terpakai, hotel barangkali, balediklat, wisma, dan terserah. Apa yang bisa dipakai untuk isolasi. Dan yang ketiga, kepada para lurah kades agar menyiapkan tempat isolasi yang terpusat di tingkat desa dan kelurahan. Kalau ada rumah atau gedung kosong, monggo bisa dipakai. Aktifkan lagi Jogo Tonggo agar pergerakan keluar masuk warga bisa terpantau ketat. Dan keempat, operasi justisi ditingkatkan lagi. Tidak boleh berhenti. Pantau dan perketat keramaian-keramaian di titik-titik strategis. Tempat wisata, mal, pasar, tempat olahraga, publik area, dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa diatur, hanya satu kata. Tutup. Dan kelima, percepat vaksinasi. Karena daerah yang sekarang zona merah itu vaksinasinya sangat rendah. Pak Menkas kemarin sudah siap membantu tambahan vaksin untuk Jawa Tengah. Begitu vaksin datang, tolong. Prioritaskan yang lansia. Dan terakhir, dan ini yang paling penting. Apa yang direncanakan dan dilakukan pemerintah tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan panjen dengan semuanya. Maka, seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, Ayo, kita iling dan ngilingki. Iling, sadar diri untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Dan ngilingki orang lain. Dari keluarga sampai teman untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Serta jangan lupa rutin mencuci tangan pakai sabun. Ayo, saling iling dan ngilingki agar negara kita segera keluar dari pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.